Halo semuanya jumpa lagi bersama saya masih di channel kesan kita Oke teman-teman kita ketemu lagi nih kita di GTA 5 ya teman-temannya kita akan senang-senang kita hari ini mau jadi itu dulu coy mau jadi apa itu taksi online kita cari ini tempat mangkal dulu ya saya mau mau mangkal di sebenarnya sih enaknya kita mangkal di bandara ya teman-temannya kita cari penumpang-penumpang dari bandara kita akan menuju ke bandara dulu ya habis itu kita cari penumpang di bandara ya siapa tahu dapat tip lebih banyak kalau orangnya pulang dari luar lagi Oke ini mobil SUV kesayangan kita ya sudah keren sekali ya sudah kita service kerusak-kerusakannya sekarang kita akan langsung ya ya teman-temannya kita ini sudah saya panasin teman-teman langsung saja itu tukang kebun kita ada sini coy Oke kita akan langsung pergi ke sana cuy wah Hai bentar ini masih plat nomornya masih warna dealer apa nama dealernya cuy ini masih baru keluar dari dealer nanti kita akan beli plat nomor yang baru baru ya oke pelan-pelan saja ya kita akan coba di bandara nanti ada satu penumpang dapat berapa dolar ya kira-kira kita akan coba langsung menuju ke sana cuy walaupun jauh nggak apa-apa lah ya namanya juga cari cuan teman-teman Oke teman-teman sebelumnya jangan lupa untuk selalu ikutin channel saya ya rawa gaming jangan lupa klik tombol like comment subscribe ya karena tanpa support kalian tuh saya bukan apa-apa teman-teman semua Oke langsung saja kita menuju ke bandara di hari yang cerah ini ya ini siang hari ya semoga kenapa itu cek penghasilan kita hari ini dapat banyak sekali penumpang wuih ini mobilnya keren coy wuih Lamborghini kah ini karena model-model lampu Lamborghini ya Wah keren 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 orangnya Wah pengen coy nanti kalau kita ada rezeki kita beli mobil Lamborghini kayak gitu teman-teman Wah keren coy mobil sport tapi sayang sekali ya kalau kita pakai mobil itu buat taksi selain boros itu penumpangnya cuma satu orang teman-teman enggak bisa kalau ada yang bawa teman itu tiga orang itu enggak bisa teman-teman oke wuih wuih nah naik ke trotor mobil kita weh langsung saja ya weh ini masih siang apa pagi menjelang siang Wow depan tuh juga keren mobilnya chip itu cuy bukan ya bukan chip ya itu ya mobil SUV juga tapi enak tariannya itu untuk jalur-jalur off-road atau pegunungan enak itu karena 4WD teman-teman kalau kita ini anu ya penggerak depan ya Hai Oke kita ini FWD mobilnya cuy wuih ada truk lewat lonong aja itu super trucknya cuy Oke santai dulu ya habis gitu kita ngetem santai dulu ya di bandara nanti dapat apa enggak sih Hai atau mungkin enggak usah masuk bandara ya soalnya ya nanti kena parkir cuy bandara mahal parkirnya teman-teman kita beri weh truknya cuy kita salju weiss itu wah sopirnya nggak tahu mobil baru apa ini cuy cuy ini lewat mana ini kita Oh lewat lewat lois selip truknya Oke nice Hai ini semuanya enggak nembak teman-teman Oke kita masuk ke jalur bebasan batan ya di sini lemasuk ke jalan tol itu udah bayar teman-teman jadi di negara ini tuh masuk jalan tol enggak bayar Oke kita masuk bandara ternyata enggak ada tukang parkir karena kita emang enggak market ya kita berhenti di terminal sini saja teman-teman sebentar kayak sopir taksi itu lagi ngetem disini ya kita berhenti tempat yang terduduh cuy kita inggirkan mobil kita Oke Oke kita nunggu penumpang disini semoga segera dapat ya enggak lama yang enggak boleh lama-lama kita parkir di sini nanti dimarahin sekuriti ya teman-teman ya Oh langsung dapat depan kita teman-teman ini lagi nelpon ini ya orangnya Hai ini abu-bukan cuy mana cuy orangnya cuy woi sudah masuk enggak kelihatan mana Oh ini nih nih Bapak-bapak apa ibu-ibu ini Oh kita petugas bandaranya yang mau pulang ini kayaknya Oke kita antar Pak berharap dapat turis malah dapat petugas bandara teman-teman dah enggak papalah ya yang penting dapat rezeki teman-teman Oke kita antar ini Bapak petugas bandaranya ke rumahnya ya tapi untungnya kita tanpa itu ya karena disini kan tempatnya rame lalu lalang orang ya jadinya tanpa harus kita menuju ke lokasi atau kemanapun itu kita langsung apa itu dapat orderan di tempat itu juga ya kita hampir salah ke mau putar balik ke bandara lagi di teman-teman kita hampir salah jalur Oke kita ambil jalur yang kanan Wah ini jalannya emang sedikit memusingkan kalau bandara biasanya gitu ya set Hai salah coy kita harus lewat sini coy maaf ya Pak ya maaf maaf uh hampir saja kita ditabrak coy mobil baru kita Oke kita lewat sini sesuai aplikasi kita lihat jauh bandar uh lumayan jauh coy berarti wah minimal 50 dollar atau 40 dollar nih lumayan lah ini ya penumpang ratingnya juga 3,8 siapa tahu dapat tipu kita antar dengan selamat ya sampai tujuan Hai kita ambil kiri Ya menurut mapnya seperti itu ya teman-teman ya hai oke 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 Hai wih Wong Hai Kita lurus saja habisin wah ada macet ini ada apa ini maaf Pak maaf Pak maaf Mas ini kenapa macet sekali Aduh ini bisnya juga enggak mau ngalah coy kita mau belok kiri kita ambil kiri aja dulu ya biar bisnya enggak itu Joy harusnya kita ambil jalur kiri tadi di kita salah ambil jalur ya tapi kita coba untuk bisnya biar enggak maju dulu oke 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 bisnya ngasih jalan kita Terima kasih Pak Sukir Terima kasih Pak Sukir kita jalannya ke sini Oke kita dikasih jalan lagi sama orang Wih lampu merah lagi naik ke trotter udah hijau lagi cepet untuk Oke langsung kita tancap gas lagi ke tempat tujuannya ini mobil kita nyaman Joy mobil baru Joy makanya suka orang-orang ini kita selalu dapat orderan ya si merah ini dread kita kita kasih nama mobil ini dread mobil khusus untuk kita bekerja sebagai sopir taksi online ya teman-teman kita oi rem 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 oke kita kayaknya nggak dapet tip Joy kalau batas waktunya tadi kita itu kita dapet tiga ini nggak dapet tip nggak apa-apa lah yang penting kita selamat mengantarkan apa itu penumpang kita sampai ke rumahnya teman-teman Oh rumahnya Bapak yang kerja di bandara ini jauh juga ya tapi kan bandara kerjanya itu gajinya tinggi cuy wah jadinya dia pulang pergi tiap hari naik taksi juga enggak masalah ya atau mungkin mobilnya lagi di service makanya hari ini hari ini dia naik taksi kita teman-teman oke masih jauh rumahnya wah jauh ini siapa tahu dapat tip Joy dia ratingnya itu customer supir apa taksi onlinenya itu 3,8 3,6 cukup-cukup baik baguslah dan baik tentunya weh weh salah jalur sebenarnya kita tapi enggak masalah karena SIM kita nggak nembak kita ahli dalam mengemudi teman-teman Oke langsung saja ya sebelum truk esnya itu apa truk apa itu nanti malah ketabrak kita Oke bentar lagi sampai tapi sayang sekali malah lampu Oke lampu hijau langsung memberi sarut pada kita untuk tancap gas wih rumahnya coy tingkat coy Oke set Oh rumahnya wah lumayan juga ini rumahnya babaknya aja Oke 47 dolar sayangnya babaknya nggak mau nutup pintu coy udah tahu ini mobil keren kayak gini malah nggak ditutup pintunya wih Oke Wah ngeselin lah nggak itu iset Oke langsung saja kita ke customer selanjutnya Oke nutup sendiri Hai ke customer selanjutnya jangan sampai menunggu lama nanti diambil ordernya sama supir driver lain nanti dipindah Cikara kita terlalu lama tentunya wiiiis Hai set mana itu rumahnya Oke ternyata depan sini aja Cik set putar set kita ini woi supir yang keren diambil sekali hampir saja nah berarti yang listrik mana ini mana customer kita kali ini set Hai Oke itu lagi jalan as Mbak Mbak ya mama wah ini jalannya sempit sekali ya mending kita itu aja agak masuk kedalam Hai set Oh kasihan itu orang-orang nanti jalannya itu oke mbak-mbaknya datang ya oke penumpang 2,8 ya ratingnya nggak apa-apa Oke mbak sesuai aplikasi ya kita cek dulu jawab apa enggak Wah lumayan lah ya lumayan lah pokoknya enggak dapat yang deket-deket cek kalau dapat yang deket-deket ngabisin bensin teman-teman Oke langsung saja kita mulai kalau di bawah satu menit itu kita dapat tip saya jenak kita langsung saja mbaknya sudah ngasih tahu kalau di bawah satu menit kita sampai tempat tujuan kita dikasih tip tapi kayaknya susah coy nanti malah enggak aman ini kita bawa penumpangnya oke seset cobalah tapi coba dulu siapa tahu bisa lah ya satu menit dengan hati-hati tentunya ya enggak boleh itu oke wuuh kita juga pandai haluannya coy jadi penumpangnya aman Wah tapi ini jalannya juga lagi rame teman-teman wah susah ini ada truk depan kita jadinya kita kayaknya enggak bisa ini memenuhi permintaan simbaknya dapat tip nanti wah 32 detik sampai ketujuan waduh lampu merah juga oke waduh jalannya rame kayak gini maaf Pak jalannya rame ya kita mungkin nggak bisa ini sampai dalam waktu satu menit ya tapi seenggak-enggaknya ya nggak beda jauh dari waktu yang diinginkan si mbaknya penumpang ini coy oke sudah sampai set dapat berapa kita 28 dolar lumayan ya terima kasih terima kasih mbak jangan lupa nanti kalau order lagi Wah dapat lagi coy langsung saja trabas ini ya punggung nggak ada polisi kita udah terima kasih 7 deket coy ternyata coy enggak sia-sia kita ketengah kota tapi tadi kalau dapat di banjara itu kalau dapat turis asing pengen nyoba coy dapatnya berapa tapi malah dapat pegawai bandaranya teman-teman Oke kita tunggu ini siapa ini apa yang minum es itu Oh itu mas-mas wah mas-mas necis kayak gini coy kita berhenti ya hasil kita nyalakan Oke sesuai aplikasi kamas Oke minta 30 detik sampai Wah nggak mungkin mas mohon maaf kita ini yang penting moto kita selamat sampai tujuan kalau bisa juga cepat tapi kayak waktunya 30 detik sampai ke sana nggak bisa Mas Hai woi nanti malah nabrak kayak gini apalagi jalannya rame kayak gini ya udah nggak bisa Mas mohon maaf ini jalannya penuh coy Hai rame padap merayap atau kita coba lewat sebelah kanannya aja coy wuih ini aja mau lewat sebelah mana nanti mobil saya berat-berat semua Mas tipnya enggak enggak itu coy buat service mobilnya aja kurang ini masih lama juga wuih ini keren cuy mobil kita cuy wuih sudah hijau tancap gas sleep truck bayar nanti kalau kita deket-deket sama truck teman-teman Oke set Oh oh ini lurus ya lurus ya Oh iya 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 lurus ya Wah kayaknya dia mau kerja ini ini pusat perkantoran seperti Silicon Valley teman-teman Hai mana ini eh eh tujuan kita mana cuy waduh 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 itu mepet truck coy padahal tinggal depan sana enggak papa enggak papa enggak papa bentar pelan-pelan pelan-pelan Oke sampai pelan-pelan ini kenapa berintinya minta di lampu merah kayak gini Joy Hai Oke Mas sudah sampai Oke dapat 16 dolar lumayan ya sudah 80 dolar kita dapat tuh kita jalan lagi wih langsung dapat orderan teman-teman putar balik di sini karena dekat sekali di sini jaraknya nggak ada sepuluh meter wih bayar-bayar nanti dilaporkan polisi nanti sama orang kita mau nabrak orangnya Oke kita tunggu siapa penumpang kita Wow ini 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 gerombolan ini coy karyawan-karyawan di sini coy mau pulang nih pasti coy Oke kita antarkan sampai tujuan teman-teman ini mbak tadi masnya baik juga coy lampu pintunya ditutup Oke semuanya sudah masuk siap ya sesuai aplikasi jarak satu menit kita dapat tip tapi kayaknya enggak mungkin karena jalannya bertepatan dengan ini coy apa itu jam pulang kantor teman-teman woi ini ada mobil bagus malah nyelonong beret sayang itu mobilnya coy Oke kalau lagi lengan gini kita bisa lah ya tancap gas ya wah ini kita tancap gas wah 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 kita tancap gas dulu oke 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 kayaknya nggak bisa ini 30 detik coy kita pakai standard lah ya senang maksudnya standard tuh ya nggak pelan ya nggak kencang banget gitu tapi standar oke santai 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 Hai Oke sepertinya kita akan genap ini nanti 30 dolar lah dapat nih kayaknya wih ngeselin itu cuy yang naik mobil apa tuh mobilnya Mercy G kelas malah naiknya kayak gitu itu bagaimana itu malah memotong jalur kita eh ini apa-apa lagi bikin kaget semuanya kalau capek itu istirahat bang jangan mengemudi kasihan yang lainnya yang sudah hati-hati malah kena musibah juga coy wah 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 set Oke depan sana nggak apa-apa nggak dapat tip yang penting penumpang kita selamat coy hari ini banyak pengumudi yang itu coy lalai teman-teman wah ini jip ini juga wah kenapa di tengah saya belok kanan langsung disini coy mau belanja belanja ini oke 23 dolar ya terima kasih banyak terima kasih banyak penumpang-penumpang yang baik hatinya langsung kita dapat orderan lagi cuy ini mobil kita juga masih mulus ya tanpa baret-baret disini kita mengemudi dengan hati-hati set woi keren coy sebenarnya kita keren ini trik momo duit kita coy Oke kita tunggu disini Apakah bapak-bapak security ini yang akan naik ini di rumah sakit ya siapa coy Oh ini baru pulang dari rumah sakit ini Oh ini baru jengok temannya ini orang ini coy dia nggak bawa mobil Oke naik Mas dua orang ya masih ini kripuk gerus gemuk terus hitam yang enggak teman saya cuy Oke ratingnya 47 baik hati sekali ini satu menit kita dikasih tip nah maaf ya Bang ya nanti kita ini ini aja pelan-pelan jalannya rame soalnya Bang bahaya nanti ini jam pulang kantor soalnya uh ini juga mobilnya nanti kalau lecet-lecet apa-apa malah rugi dapat timnya cuma 10 dolar nanti malah rugi kan woi nggak papa nggak papa santai santai dihabis dari rumah sakit coy jemuk tengahnya itu coy dua orang teman-teman kantornya lagi sakit terus di jenguk itu Oke ini pasti mau pulang ini kita lihat rumahnya orang baik ini ya rating aja 4,47 yuk customer ini jadi berarti dia orang yang baik banget lah ya siapa tahu tetap dikasih tip kita nanti wahh wah wahhwa strength mora ini coy wiii 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 mobil klasiknya nyelonong Oke kita ambil jalur kiri ada trik hati-hati selalu utamakan Keselamatan teman-teman bila di jalan raya Oke Bentar lagi Kita ini Penyupir handal Rumahnya di apartemen pantesan Ratingnya bagus Ternyata orang kaya juga Oke langsung saja Rumahnya apartemen Oh bukan yang apartemen Ini apartemen keren Kita antarkan Itu kita coy Oke bang sudah sampai tujuan Dapat 25 dolar Kita matikan dulu aplikasinya Kita istirahat dulu Hari sudah menjelang sore Lumayan ya tarikan hari ini Dapat 1 juta lebih Kita cari tempat Untuk beristirahat dulu coy Cari parkiran Yang teduh dan nyaman Sore hari sebenarnya saya tidak begitu panas Ini kenapa Jeep Jeep Wrangler ini ada disini Semua coy Itu nanti kapan-kapan Kita akan coba offroad Pake Wrangler coy Yuk Keren coy Kita istirahat dulu Makan-makan dulu Ngemil-ngemil dulu Sambil lihat peta dulu ya teman-teman Kita lihat peta Abis ini Nah ini Dekat rumah sih sebenarnya Kita masih bisa langsung pulang Bisa ya ini Dekat rumah Kita langsung Perjalanan pulang ya teman-teman Istirahat aja ya Sudah sore hari Oke langsung saja Sret Wih ini jalannya Udah rame banget ya Udah sore hari Wih ada yang kesenggol itu coy Mobilnya Apa itu Maskel Maskel car Kesenggol teman-teman Wih Mau aja Nabra kita Hammer coy Yang mau kita Oh bukan itu Mercy G kelas ya Keren coy Warnanya merah Kayak mobil kita coy Tapi mahalan punya dia coy Dia bisa sampai 20M Mobil kita Cuma murah aja Cuma 300 juta aja Ini mobilnya coy Bisa kalian beli Di delur-delur terdekat Tentunya ya teman-teman Yuk Mau nyalip Ternyata Aduh Ada yang muncul Dan Aduh Kita nyinggol truck Bare dikit Gak apa-apa ya Pecah apa Nggak lampunya coy Wah Gara-gara kita Gak fokus ya Mau segera pulang Oke kita langsung pulang aja Nanti Ini Biar dibenerin sama Si boy Si boy nanti Biar benerin ini coy Karena dia buka bengkel juga ya Si boy Anak kita coy Dipenerin Nanti gak ada biaya Biasanya paling itu Cuma di repair 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 Ulang aja coy Karena gak Gak penyak banget Apa itu orang teriak-teriak Gitu coy Kenceng banget Kedengar dari sini coy Pintu udah kita tutup Jendelanya Wah ini kenapa hari ini Banyak sekali Mercy G kelas coy Padahalnya harganya Mahal loh teman Wih Ini Mercy G kelas lagi Ketemu terus coy Ini emang kompleknya Orang kaya coy Walaupun kita Sopir taksi Kita rumahnya Di kompleknya Orang kaya teman-teman Oke Kita mau sampai rumah Sres Oke Bentar lagi Kita sampai rumah Kita juga punya Satpam coy Wah ini Kita adalah sopir taksi Mewah ya Buat kesibukan aja Kita biasanya main saham Teman-teman Tapi nih Buat kesibukan Kita Set 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 Kita Parkirkan mobilnya dulu Oke Set Ini 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 Mobilnya Mundur Langsung Genjering Mobil ini Oke Kita Undurkan Masukkan Garasi Masukkan Garasi Masukkan Garasi Oke Nice Kita Masukkan Garasi Garasi Kita Ada Dua coy Takutnya Nanti Nenggol Mobil kita Satunya Itu Mobil Langkah Coy Wih Apapan Itu Ada Kecelakan Coy Wah Ada Kecelakan Tadi Sudahlah Ya Kita Istirahat Aja Teman-teman Oke Kita Parkir Mobil kita Dulu Teman-teman Sret Oke Nanti Biar Sibu Aja Yang Benerin Kita Masuk Lewat Garasi Aja Ini Mobil Langkah Coy Satu-satunya Dapat Kemarin Murah Nanti Kalau Ada Yang Beli Kita Jual Juga Tapi Berhubung Itu Masih Saya Suka Kita Koleksi Aja Teman-teman Oke Kita Naik Ke Lantai 2 Istirahat Dulu Wah Tidur Dulu Hari Sudah Sore Itu Wah Ini Ditage Uang Belanja Ini Oh Nggak Istri Kita Mau TNS Ternyata Akhir Nage Uang Belanja Tapi Lumayan Adalah Dapat 1 Juta Lebih Kita Hari Ini Oke Teman-teman Kita Akan Istriahat Dulu Kita Akan Tidur Dulu Jangan Lupa Klik Tombol Comment Subscribe Tentunya Nyalakan Lonceng Notifikasinya Kita Ketemu Lagi Di Episode Yang Lain Goodbye